Intro Kenapa gak orangnya ditangkap gitu? Ini di Gucci nih, Gucci. Asik banget orang nolongnya. Malingnya masih bisa berdebat. Gue ngeliat mukaca mobil, banyaknya pesak pecahin. Dua kali di depan mata gue, gue ngeliat begitu kan. Maling di depan dia naik lift barang gue, gue dimosuk-ngosukin barangnya. Ada orang udah ngambil-ngambil barang cepet. Waktu gue di nostrum rec, rebut-rebutan barang. Pas gue mau ikut bantuin itu, gue lanjut aja, don't touch! Di LA lah, di San Francisco. Soal pencurian itu tuh lembek. Di depan orang, cuek aja tuh ngambil barang. Wow! 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 Wow!! Wow! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di satu supermarket, orang nyuri barang tapi didiemin aja yang lain cuman videoin Ada lagi tadi di San Francisco mencahin kaca mobil, ngambil barang-barang koper-koper dari orang di depan polisi Itu juga polisi gak ngapa-ngapain Nah kita akan membahas apakah benar Amerika sekarang sudah tidak aman lagi Apakah kenapa terjadi seperti itu, terus dimana polisi Dan ini ada Yafi juga, Yafi dari Channel Anak LA Jadi kalau sekarang channel Anak LA itu adalah jadi salah satu channel favorit juga buat orang-orang yang pengen ngeliat kehidupan keluarga Indonesia di Los Angeles Dengan segala macem sisi-sisi lainnya Kemudian cuman ada satu video yang menarik juga pas di tempat skitrow ya Di tempat homeless di dalam-town gitu ya Kita liat nih Mas gue kalau lo ke dalam-town Ya jangan yang macem-macem lah Ininya Aduh noh, aduh noh Orang tidur kayak gini ada aja Nah ini ada polisi, baru mulai langsung ada polisi Dia mau kemana kita gak tau Ya kenapa Maaf, aku gak punya apa-apa Maaf, aku gak punya apa-apa Channel Youtube Channel Youtube Nah kita akan ngomong, karena Yafi ini juga Lu pernah kerja jadi security Pernah? Pernah Di Sarpal Saya di Sarpal Gue mau nanya Kenapa sih sekarang orang nyuri Di Indonesia Di Amerika Khususnya di California Kok gak dipenjara Orang bisa nyuri di depan apart keamanan Di depan security Di depan ngambil barang Saya enaknya gitu ya Nah Kita akan bahas itu Sambil nanti akan ngasih lihat beberapa video-video Yang terjadi gitu ya Kita akan bahas satu persatu Vy Bener gak sekarang Amerika tuh udah gak seaman itu Udah menakutkan Itu pertanyaan yang bagus First of all thank you Udah diundang kesini Jadi siap banget Karena gue penonton setia channel lo nih Anak LA Kalian kalo mau nonton subscribe nih Anak LA Oke Aman gak ya? Gini Kalo secara garis besarnya dulu deh ya Kota-kota besar itu cenderung tingkat kriminalnya pasti lebih tinggi Iya Iya kan Dan Orang-orang yang di kota besar itu yang cenderung lebih Nge-postingin Sebenernya Kalo dibilang masalah gak aman Aman gak aman Tergantung daerah Tapi kebetulan Sekarang yang lagi ke spotlight Yang lagi ke sortir Adalah daerah-daerah yang kebetulan di LA lah Di San Francisco Yang termasuk di negara bagian California Yang menurut gue nih Peraturan kalo soal pencurian itu tuh lembek Kenapa sih? Kayaknya baru lagi 2 tahun terakhir ini jadi parah banget Lembek banget Jadi gini Sebenernya itu Akarnya adalah jumlah Jumlah penduduk di penjara di California Jumlah penduduk di penjara California Iya Jumlah napi Karena 1 napi itu Bisa memakan biaya sekitar Kalo gue gak salah ya ada yang gue baca-baca itu 60 sampai 80 ribu dolar per tahunnya Oke Jadi 1 napi itu dibiayain negara 60 sampai 80 ribu dolar Dalam artian dikasih makannya, fasilitasnya, bajunya Karena mereka juga tetep dapet dokter Berarti 140 juta Satu orang Satu orang Oke Ya itu masalah di negara Indonesia juga gitu kali Cuman kan di Indonesia gak sampai segitu ya Betul Nah kalo 1 napi segitu Dengan berapa jumlahnya Gue lupa ya jumlah napi total di California berapa Itu berarti anggaran Negaranya Anggaran California nya itu kan banyak masuk ke situ Dan juga ada soal rasisme segala macem Polisi lebih cenderung nangkep orang kulit hitam dan segala macem Black Lives Matter dan segala macem Karena sebenernya kalo itu secara statistik benar Cuman untuk menjawab pertanyaan lo adalah Kenapa itu jadi lembek Dari biaya tersebut Pemerintah lokal itu mikir Gimana caranya kita bisa Motong Memangkas biaya tersebut Gak ditangkep-tangkepin orang gitu Dari situ Kayaknya tadi gue juga ngomongin statistik segala macem Orang sekali ditangkep masuk penjara Sekali ditangkep masuk penjara Itu mahal Oke gimana caranya kita bikin Apa ya Jadi lebih kayak mainin statistik Oh oke kalo orang gak banyak ditangkep Statistik kriminal kita gak akan naik LA akan kelihatannya lebih Atau California kelihatannya akan lebih aman Jadi yang dilakukan sama pemerintah lokal adalah Oke kalo orang maling di bawah seribu dolar Aman gak masuk penjara Jadi peraturannya orang maling di bawah seribu dolar Berarti di bawah 15 juta rupiah Orang gak dipenjara Gak ditangkep Mungkin ditangkep Tapi cuma diproses sebentar Pssss lepas Jadi itu banyak maling sekarang disini Orang maling di depan Di depan orang cuek aja gitu ngambil barang gitu Iya Karena tadi Karena tadi Iya bikin peraturan siapa sih gue Banget sih Itu Gubernur apa? Gubernur bukan Gubernur Gubernur government ya Berarti Ya government lokal Itu lokal Local government ya Karena disini kan Bukan federal ya Bukan federal Jadi ketika sebuah negara bagian itu buat peraturan mereka Ya itu yang diikuti gitu loh Jadi Si Gubernurnya ini tuh pengen cari nama Karena nama dia jelek banget pas Penanggulangan covid kemarin Orang banyak yang pindah ke Texas Orang banyak pindah keluar California otomatis Pencitraan Butuh pencitraan Kalau dari sisi presentasi kan disini sering tuh Si gubernur nih Apa namanya Disukai berapa orang kan ada gitu Ya 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 Survei 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 menunjukkan bahwa Sebagian besar orang California gak suka dia Tapi kan dengan dia buat peraturan begini kan dia hanya menyenangkan penjahat dong Itu yang gak masuk di logika gue juga Yang dia pengen adalah Nih liat nih Angka tingkat Tingkat Apa namanya Penangkapan turun Nih gak banyak kriminal Nih liat nih orang intem gak banyak ditangkepin Ketika gue jadi gubernur Pengennya begitu Dia gak ngeliat nih akibatnya 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 kayaknya gak sampai kesana Tapi gue bukannya rasis ya Betul Tapi kenyataan yang melakukan itu Dari kemarin Kenapa orang dari ras tertentu gitu Ehm I mean kalo itu sebenernya bisa dibahas jauh lebih ini Karena ada hubungannya sama systematic rasism Ehm Dimana peraturan itu banyak banget yang Gak masuk akal dalam artian gini Ini statistik Ehm don't quote me ya Karena gue gak ada angka persisnya Cuman misalnya Dari sepuluh Misalnya ada sepuluh orang nih Sepuluh orang hitam sama sepuluh orang putih Ditangkep Ehm Dijalan Diberhenti dengan polisi Sepuluh orang hitam sepuluh orang putih Lah Tujuh orang hitam itu akan masuk penjara Dua orang putih akan masuk penjara Perbandingan gitu Ya regardlessnya kayak gitu Regardless apapun permasalahannya deh Jadi kayak gitu dan Ehm Gue pun pernah mengalami Ketika dimana gue diberhentiin Sama Orang hitam Temen gue orang hitam Gue lagi nyetir diberhentiin sama polisi Gue melihat seberapa takutnya Ini temen gue yang orang hitam Muka itu berubah Karena Setakut itu Setakut itu Setakut itu Dan gue pun walaupun kulit coklat Kulit gelap Dan mungkin bisa di Ya apa ya Kayak salah sangka gitu Gue masih lihat Dan ini gue menggunakan apa ya Stereotype Yang ada di Amerika Untuk keuntungan diri gue sendiri Dalam artian Oh orang Asia kan gak dilihat sebagai kriminal Gue senyum aja Santai gue bilang tenang aja Biar gue ngomong lo gak usah ngomong Walaupun emang gue nyetir Tapi dari situ pun Dari situ ada systematic racism yang berujung ke Ya Mereka akhirnya jadi kriminal Dan segala macam Dan Ya Kalau dari kenapanya persis Gue gak tau sih Cuman Ya Kasian Sebenernya gak Gak orang mereka doang kok Iya Banyak orang putih juga Banyak orang latin juga Karena gue selama Sampir Di setahun ini aja disini Berapa kali gue balik-balik disini Dua kali di depan mata gue Gue ngeliat begituan Satu Maling di depan dia ini Nyklift dari Nostrom Rack Nyklift barang gue Dimocong-ngosukin barangnya Wah maling gue diem Gak macinta diem Gak usah ngomong Tapi di luar Dia udah langsung ditangkep Bukan ditangkep Nah yang gue bingung Gue nanya sama lu Terus kalau gini gak berani megang Dia tapi cuma ngerebut barangnya doang Itu satu Terus baru lagi kemarin Ada juga tuh Keburu polisi datang Gue udah tau nih Ada orang udah ngambil-ngambil barang cepat Gue bilang Astrid ngejawab Pasti orang akan ngambil Tapi gak lama Polisi datang langsung dijaga Orangnya tinggalin tuh Trolleynya Tinggalin pergi Nah Gue akan nanya sama lu Kenapa Disini Walaupun sekuriti Sekuriti udah nangkep Mereka gak mau nyentuh orangnya Gak mau mukul orangnya Dan cuma cenderung Mempertahankan barangnya doang Oke Sebelum lu jawab Kita lihat dulu Video berikut ini Sekuritinya Kenapa gak orangnya ditangkep gitu kan Ini diduyok padahal nih Ya Oh yang gue nampak Gue nampak nih Lekasini gak jauh deh Lekasini Lekasini Jalan nyantai Jalan nyantai Jalan keluarnya nyantai Jalan nyantai keluar Kenapa tuh Sekuriti udah ibaratnya di depan mata dia kan dia tinggal nangkep atau apa gitu ya Tapi dia gak mukul Tapi dia gak mukul gak nyentuh Dia barangnya doang yang direbut gitu Ehm Sekarang gini Itu aja menurut gue gue udah rada kaget Ya kalo di Indonesia pasti dipukulin tuh Betul Iya kan Tapi gue rada kagetnya dalam artian Si security nya ini mau bertindak Itu gue rada kaget Biasanya Karena waktu gue jadi security guard Gue pernah jadi Ehm Jadi satpam Itu Sekarang gini Lo digaji itu paling cuman 12 dolar Ini jangan dulu ya 12 dolar Sampai 15 dolar Intinya Ini gak worth it hidup kita Karena lo meresikokan hidup lo kalo lo tiba-tiba Ketebak Nyergap ternyata Ketebak Ditusuk Ya kan Ditusuk Cuman gara-gara mau nyetopin sesuatu Itu gak worth it buat kita dari sisi satpam Itu satu Karena kita digaji dikit bos Kita bukan polisi Ya Dan gue sering dibilang sama manajer gue dulu itu Lo disini tugasnya bukan nangkep Lo disini tugasnya untuk melaporkan Oke That's it Itu satu Jadi kenapa kita gak mau bergerak Karena itu cuma ngeliatin doang Tapi kita tetep punya tanggung jawab untuk nelfon 911 Right away Terus kalo yang Pertanyaan satu lagi tadi apa? Iya Jadi dia cuma ngerebutin barang doang Oh iya ngerebutin barang Oke Karena kalo ngerebutin barang Dan gak ditangkep adalah Iya barang itu masih punya si toko itu Iya Jadi masih-masih bisa diambil balik Dan orangnya Itu dia Karena orangnya kita gak tau nih Ini orang punya pisau Kenapa gak nonjok aja Kenapa gak di take down Dan itu kan banyak orang lain yang bisa Oh kalo orang lain lebih gak mau lagi Karena gini Waktu gue di nostrum rack Waktu akhirnya orang ditangkep Rebut-rebutan barang Gue mau ikutan tuh Karena udah orang rame kan Iya Dia cuma satu orang Sekuritinya udah tiga Iya Pas gue mau ikut bantuin itu Gue ngasih contoh ekstrim deh Gue kasih contoh ekstrim langsung eh California Nau sebilan min zalib Jangan sampai Orang masuk ke dalem nih Mau nyuri Lo kebangun, lo keluar Orangnya kabur Habis ngambil barang lo nih Orangnya kabur Lo jedor misalnya Lo tembak nih Lo tembak nih Lo yang masuk penjara Walaupun dia masuk ke rumah kita? Udah ngambil, misalnya berangkas gitu duit Ceder lu, ceder gitu Lu yang masuk penjara Kalo di California, beberapa negara bagian lain beda peraturan Tapi kalo dia bawa pisau juga? Engga kan Yang paling, hal yang paling buruk adalah ketika Lu n**** seorang dari belakang Mau itu pahaknya kek Padahal rumah lu yang dimasukin Padahal rumah lu yang mau dirampok Itu Maksudnya gimana hubungannya sama lu tadi apa? Peraturannya disini tuh sangat amat sensitif Dimana kalo lu gak ada urusan Duh gak usah, gak usah ikut campur Karena ini orang dimaling nih Walaupun dia maling, lu nyentuh nih Jeder, bisa lu nombok nih sekali nih Jager Lu yang disu Padahal lu niatnya baik mau nolongin security Berarti kalo orang-orang Indonesia pada kesini Tukang ngeroyak orang Masuk penjara semua Di sana kan main hakim sendiri Betul kan main hakim sendiri Itu gak ada Setiapun dia gak boleh Iya Gak boleh Itu gue kurang tau Pokoknya citizen rest tuh Warga disini Boleh Menangkap Dengan alasan citizen rest Cuman itu gue peraturannya kurang Kurang familiar ya Cuman inti yang tadi lu tanya adalah Kenapa orangnya gak mau main hakim sendiri Sumpah itu unless Hidup lu merasa terancam Unless literally ini orang udah nodong kesini Itu lu gak boleh nyentuh dia Iya Gak boleh nyentuh dia Jadi misalnya Lu mau nolongin orang nih Kayak ini nih, kayak tadi di supermarket lu nolongin nih Iya Terus tiba-tiba ada 3 orang nolongin si security Jadi total 4 sama orang 1 Si malingnya ini Mungkin akan dihukum Tetapi karena Si maling ini tetep punya lawyer Tetep dikasih lawyer Lawyernya bisa bilang Digebukin 4 orang Judge tolong dong Hukumannya diringanin jadi 2 minggu aja di penjara Dibanding kalau satu lawan satu Itu lawyernya si penjahat akan lebih susah untuk Membela si penjahat Jadi banyak banget Peraturan-peraturan yang kayak Kalau lo gak familiar Mending gak usah ikutan bos Jadi kalau bisa dibilang Peraturan disini tuh Emang ada yang ribet Ya Lebih ribet Tapi justru membuat mempermudah ya Sebenernya Jadi membuat lebih teratur negara Intinya mempermudah Gak ada yang namanya manhakim sendiri Orang main royok gitu kan Makanya hak asasi manusia nomor 1 disini Betul Bener gitu ya Ya Kayak Ya adalah beberapa TV show yang gue nonton Yang ada hubungannya sama polisi Atau hubungannya sama peraturan Yang gue nonton tuh yang Sampai detik ini gue udah 16 tahun di Amerika Pun gue kayak Gak ngerti Oh bisa gitu gitu Oh gitu ya Oh pantes Masih ada tuh Banyak sekali TV show yang kayak gitu Kayak gue baru tau juga Waktu kemarin ujian SIM gitu ya Kalau polisi nilang kita berhentiin Kita boleh minta izin gue merekam lo ya gitu Boleh Tapi polisi juga bisa bilang Alasannya apa gitu Jadi gini Kalau merekam itu Kita dilindungi oleh konstitusi nomor 1 Which is freedom of expression Mau itu polisi lagi nyergap orang Segala macem Mungkin lo gak boleh ada di perimeternya Tapi lo merekam dari jauh Lo zoom 100 kali itu masih boleh Lo ditangkap polisi Polisinya lo giniin boleh 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 banget Kalau di Indonesia kan Taruh gak? Taruh nih Boleh banget Boleh banget Boleh banget Malah waktu kemarin sempet ada penembakan Cuman 2 menit 3 menit dari rumah gue tahun lalu Gue rekam depan polisi itu Cuek aja Ada di Youtube gue Helikopter udah ada banyak banget Ada lebih dari 9 helikopter ya tadi Jadi yang ketembak berapa orang Kak? Dua ya Akhirnya tahun ini tuh dua katanya Dua orang polisi ketembak ya? Jadi gak apa-apa banget? Gak apa-apa banget Karena dengan itu Kita bisa make sure Bahwa polisi Tidak menggunakan kekuatannya Semenang-menang Nah bener setuju Ya jadi accountability lah Bahasa disini gak apa-apa Gitu dibakunya Gitu Tujus Nah Kita lihat video lagi kita bahas ya Oke Oh wait Ini not treats Not treats small nih I've never seen this in real life Udah asik banget orang nolong nih Ada satu What the hell? Oh ada satu Ada satu Orang Video ini ketawa Terus abis itu Ini di gucci nih Guci Di gucci Di gucci Di gucci Di gucci Berdebat Because why the hand on me Why the hand on me Malingnya masih bisa berdebat Ini barang gua gitu Gua mau ngambil Tapi kan dia cuman Gak pegang orang ya Cuman Megang tasnya Megang tasnya doang Gimana menurut lu Ada satu juga peraturan yang sedikit aneh menurut gua Apa yang aneh? Kalau Jadi gini Bukan berarti California itu gak mau menghukum para si pelaku Pelaku-pelaku Cuman Kalau Pemerintah tidak bisa membuktikan bahwa si maling-maling ini Itu berada di satu organisasi yang berniat untuk menjual barang-barang ini Itu hukum hampir gak bisa nyentuh Oh jadi cuman dipakai buat sehari-hari? Buat kebutuhan sehari-hari Kayak misalnya Gimana cara lu ngebuktiin itu? Iya Ini buat dijual lagi Atau buat Dia pakai baju sehari-hari atau susu gitu ya Iya Jadi kalau Gimana cara buktiinnya? Kayak gua misalnya maling gitu Ini buatnya kelompokan Kagak buat dipakai Buat foto di Instagram misalnya Pemerintah gak bisa buktiin dari situ yang Orang jadi semena-mena Oh jadi kalau dia bilang ini buat dipakai pribadi Jadi dia gak bisa Gak 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 bisa Bukan Bukan apa ya Masuk ke peraturan yang tadi gua bilang Di bawah seribu ma'aman Walaupun ternyata kalau setelah lu lihat Tadi kan ada video yang di Gucci itu Itu pasti di atas seribu dong Iya dari seribu Gucci itu Tapi siapa yang mau nyetupin? Sekali lagi siapa yang mau nyetupin? Polisi gak mungkin berada di situ juga Apa karena polisi udah sengaja udahlah gitu gua malah cari Enggak juga Polisi itu sebenernya niatnya baik kok Mereka mau nangkep Cuma gak mungkin ada polisi nongkrong di mall Kejahatan di Los Angeles lebih dari cuman Kayak gitu-gitu Pencurian begitu-begitu Pencurian gitu Jadi disini bahasanya tuh petty crime Ya yang pencurian kayak gitu tuh petty crime Jadi gak mungkin LAPD mengeluarkan dana khusus Untuk coba naruh polisi 2 di mall Enggak masuk akal buat LAPD untuk naruh kayak gitu Sedangkan kemarin diprotes Defund the police Defund the police Potong anggaran polisi Ya polisi gak semena-mena Ya akhirnya terjadi ya Polisinya sekarang dananya udah jauh lebih berkurang Makin gak bisa lagi Sekarang kalo gua ngeliat ada 10 orang Dari ras manapun maling Ngapain gua nyetepin Bahaya hidup gua sendiri Iya sih Iya juga sih Gua jadi security guard pun Gua dibayar 50 dollar pun Ngapain gua nyetepin Ngapain 50 dollar gua dibayar Terus gua tiba-tiba ditendang Terus 10 orang nginjek-nginjek gua Buka gua bonyok Gak bisa buat Youtube Ini kan money maker Oh iya Kalo gua bukan gua gini Gini gak Kalo orang bingung kenapa That's why Gua gak tau mungkin kalo di Indonesia Motivasinya berbeda Mungkin kalo misalnya kayak gitu Lu udah dipecat Kalo misalnya jadi sarko lu diem doang Lu dipecat terus lu gak punya kerjaan Kalo disini gua dipecat Gara-gara gua gak bisa mengerjakan Gua bisa manggil lawyer Yang mecat gua Bos gua bisa tuntut Bisa gua tuntut Iya Dan lawyer gua selama lawyer gua jago Gua bisa menang Bisa dapet tuit bannya Makin ongkang-onkang kaki Iya So peraturan itulah yang bikin Kalo orang Kenapa sih gua marah gak gerak That is why Oke 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 Gua rada menggubu-gubu juga Karena gua tau Posisi dari satuan tuh kayak gimana Gua pernah banglet Satuan dimana dulu Gua pernah di You name it Gua di hotel Pernah sebentar Di supermarket yang paling sering Iya Gua nangkep-nangkepin orang pun pernah Karena jaman dulu Belum seketat ini Iya Belum seketat ini Karena Let's say supermarket yang gua pernah kerja pun Sekarang mereka security nya Sorry Udah gak ada security lagi Hmm Justru dicopot security Iya sekarang gak ada security Gak ada sama sekali di supermarket yang gua kerja itu Ehm Karena mereka lebih mentingin image Oh kalau supermarket ada security berarti supermarketnya gak aman Gua gak mau belanja disini Jadi takut Mereka lebih mending barangnya dicuriin Daripada dianggap buruk reputasinya sama client Sama customer Oke Dan sekarang juga tapi Banyak supermarket-supermarket Justru toko-toko yang tutup Gara-gara barang dicuriin Kita lihat nih Ya Itu gimana tuh? Ya dilemanya ya disitulah Iya Ada salah tuh Gua pernah juga nih gini Ini cerita gua ya Iya Waktu gua jadi security Iya Itu pernah ada orang maling Gua ngeliat dengan mata kepala gua sendiri Masukin layak kiri kanan Botol alkohol Iya Das Gak dimasuk Manager gua bilang Ini bukan manager security ya Manager dari toko Iya Karena beda Dia bilang gini Selama dia masih di toko Lo jangan kejar Lo gak boleh Selama masih di toko ya Gak boleh ditangkap Ketika di luar Lo apain terserada Karena dia bilang gitu Karena kalo di dalam toko Ya tanggung jawab toko itu Terus juga itu Belum kebukti dia maling banget gitu Mereka masih bisa alasan Ya gua gak ada tas Ya gua taro aja di kantong Padahal kan kalo dibikir kayak Hah? Ya please lah Gitu Oke Kalo disini di Alphamart Di luar diadilin Langsung sosmed Itu dia Jadi kayak gitu Jadi gua pun Literally gua tungguin Gua pernah heret dengan kayak gitu Caranya gua yaudah Gua nungguin di depan pintu Gua sosok gak ngeliat Satu kaki keluar Sergap Baru dijatauin Dan itu pun Lo harus hati-hati Ada caranya sendiri untuk nangkep Orang dimana orang itu tidak tersakiti Biar mereka tidak bisa menuntut gua Atau tokonya Ya itu gua liat waktu di nostrom rack itu Di sergapnya baru di pintu Keluar pintu Dan gua mau nolong gak boleh Oh gak boleh Yang ada kemarin No please dong Yang ada Kita jadi ribet Mereka bisa bilang Gua minta tolong Jadi terancam Wah jadi Rumit sebenernya Intinya baik Nah tapi menurut lu Peraturan ini akan berubah gak Di bawah Seribu dolar gak akan dipenjara Sekarang gila Bukan hanya di LA doang Bukan hanya di San Francisco Tapi di New York udah mulai sekarang Di East Coast udah Di East Coast menurut gua Di New York specifically Ya Cenderung lebih parah dalam artian Lo gak usah kriminal deh Gua pernah ngeliat orang berantem Orang berantem aja Literally karena ada masalah apa gimana Itu gak ada orang yang stop Gak ada even orang yang merekam Berantem tonjok-tonjok Karena lu di bawah Hidup di New York itu mahal Semua orang harus kerja Semua orang punya tujuan Gak peduli Gak peduli Begituan Orang ngeliat gua Kalo di LA aja Orang berantem tuh masih kayak Uh berantem Ngeluarin HP Masih ngerekam gitu ya Masih Indonesia Kalo di New York Nih Orang ngeliat Udah Udah gitu doang Udah gitu doang Apalagi maling Yang ada Yang mungkin malingnya bawa pisau Bawa senjata Udah lanjut I have to go to work Gua harus kekerjaan Kalo gua telat gimana Gua harus mau kemana Mau kemana Orang Jadi itu perbedaan budaya juga Dan segala macemnya Orang udah lebih gak peduli lagi Jadi Di New York itu lebih Ya Ada kemungkinan Bisa lebih parah di New York Menurut gua Sebetulnya Sebetulnya Tapi di New York kayaknya Polisi lebih bertindak ya Itu lagi mungkin Karena ada hubungannya Sama Peraturan Negara bagian yang di New York Kan beda dari California Itu sih yang mungkin jadi Perbedaannya banget Cuman I don't know Mungkin bisa berubah Atau enggak Gua gak tau Cuman yang gua kasihanin Adalah Bisnis-bisnis kecil yang dimalingin Iya Kalau Sorry ya kayak Gucci Nordstrom Ada asuransi juga kali ya Mereka semua punya asuransi Iya Cuman kemaren nih Gua Ini kalo gua boleh sharing lagi Salah satu bisnis Indonesia Abis dimalingin Oke Restoran Indonesia Restoran Indonesia Restoran Indonesia Baru buka bos Belum ada 3 bulan Iya Dipecahin kacanya Oke Alhamdulillahnya Enggak kemalingan apa-apa Karena mereka udah pinter Enggak ninggalin barang-barang Enggak ninggalin uang Tapi kacanya dipecahin Guess what Gua tanya Oh aman dong tinggal klaim asuransi Dia bilang apa Kita gak klaim asuransi Kual kantong sendiri Ya karena kalo asuransi Asuransi dia makin naik kan Kalo dia ngeklaim Ada Ya jadi kayak Lo satu sisi Harus punya asuransi Satu sisi lain Kalo gua pake asuransi itu Duitnya Lebih panjang Yang kasihan justru Ya UMKM yang seperti itu Ya bisnis-bisnis kecil yang kayak gitu Dan Ya gua gak tau sih gimana ke depannya nanti Ya Menurut gua perlu lebih ketat Apa? Apa perlu gobernurnya ganti? Mungkin Tapi pada saat yang sama kali California terkenal dengan negara bagian yang biru Cenderung biru Dalam artian demokrat Yang lebih Bukan pan-pan-pan bukan ya? Bukan 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 Beda 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 Hasilnya demokrat dan republic ya? Iya kan disini ada demokrat, republic, republic Lebih konservatif Ehm Demokrat itu lebih Ehm Apa namanya Lebih Apa bahasnya? Liber Ehm Dia lebih konservatif kan? Konservatif itu yang si republikan Republikan Demokrat lebih liberal Liberal ya gitu Itu kata-kata yang gua lupa ya Liberal which is lebih Lebih cenderung ngomongin tentang HAM Hal Tapi itu juga yang jadi bumerang buat negara bagian Yang biru Kacau akhirnya Itu dia Gimana ya? Gua bisa bilang gua orangnya libra Iya Gua bisa bilang gua kayak gitu Tapi pada saat yang sama Gua lebih ke tengah Gua lebih ke sentris Iya Dalam artinya gua gak sepenuhnya setuju sama semua yang Sebelah kiri ini buat peraturan ya Karena menurut gua Ini jadiannya Kasian bisnis-bisnis kecil Jadi lu sekarang demokrat ya? Disini ya? Gua gak ikutan voting Iya Lu lebih suka Trump apa Biden? Uh Susah sih Dijelasin susah Susah Pokoknya intinya gua lebih untuk Lebih untuk ke kiri Gua bukan Walaupun gua lebih leaning ke kiri Ada banyak banget peraturan yang gak masuk akal Contohnya yang kayak tadi Kayak lu lebih cari muka Tapi orang bisnis Nyawa jadi terancang Apa segala macem Gak masuk akal Gitu Tapi gua juga Kalo di kanan Kok rasis sih orangnya ya? Gitu Lebih tegas tapi kok rasis juga ya? Iya Jadi gua makanya gua lebih sentris Walaupun leaning ke kiri Oke Nah satu Terakhir gua mau bawa San Francisco Hmm Gua ngalamin tahun lalu Sama Agus Nanti buat video klip Tarik-tarikan Kita lagi buka mobil Kamera kita tarik-tarikan Iya Dan yang tarik-tarikan itu Dari ras tertentu Dan itu masih anak 13 tahun Oh my Tapi yang di mobil Nungguinnya orang gede Dan akhirnya selamat Dan disitu pun Waktu gua di San Francisco Gua ngeliat Mau kaca mobil Banyak dipesah pecahin Salah satu artis Indonesia Gua gak usah sebut namanya Pernah kena juga Kopernya hilang Rinyanyi terkenal Karena disana ada orang-orang Kita lihat dulu videonya nih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang ngeliat mobil turis Pecahin ambil kopernya Pecahin ambil kopernya Di tempat-tempat yang disitu-situ aja Kemana polisinya Itu gak takut Turis jadi pada dateng Takut pada dateng Karena waktu gua kejadian disitu Gua langsung malam itu pulang ke LA Gak ke San Francisco gua Trauma lah ya Trauma Itu kalo San Francisco Menurut gua kasus yang sedikit Unik Ya Unik banget Karena menurut gua San Francisco Sejujurnya Itu satu kota yang gua paling suka banget Karena cantik Cantik banget Bagus banget Tapi gua sangat takut kesana Pastilah gua pun takut kesana Mau buat konten juga jadi takut Iya Cuma gini Gua pernah bilang di channel gua bahwa Gimanapun caranya guys Jangan pernah ninggalin koper di mobil Iya Lu mendingan di hotel dulu deh Taruh di lobi hotel Lebih aman Iya Daripada taruh di mobil Masalah pun jangan Jangan anything Kosongin Mobil-mobil pecahin Sekarang gini Orang-orang lokal SF Yang udah lebih berpengalaman Kalo lu ke SF nih Kita ke SF nih sekarang Di dalam tanah SF nih Kita bisa buka pintu mobil orang lokal Karena mereka lebih mending Kacanya diturunin Gak dikunci mobilnya Dipada dipecahin Dan ngasih tau di dalam mobil gua gak ada barang Sampai ditulis Banyak ditulis Tidulis ya There is nothing inside Feel free to check Kita liat ya video ini We call them signs of the times San Francisco drivers Are trying a new tactic now To keep crooks away from their cars KPI X5's Mary Lee shows us They're actually leaving notes and signs Has it come to this? Drivers leaving their back doors wide open To show thieves there's nothing valuable inside Itu banyak tuh Jadi mau mobil dipecahin Sekali mecahin Sekali benerin kaca Itu 350 dolar Which is berapa tuh Hampir 5 juta Iya Banyak temen gua pun di LA Di SF Di SF lebih banyak Gak dikunci mobilnya Kalo parkir di pinggir jalan Kok kacanya diturunin Biar kasih tau Lu jangan percaya Gak ada apa-apa di mobil itu Nih lo masuk nih Mereka gak Nah satu Mereka gak maliin mobil Maling isinya aja Isinya aja Iya Jadi Itu di SF sekarang jadi gak aman Jadi jangan Please banget guys Kalo misalnya kalian mau belanja Iya tau Buat kalian turis-turis Yang baru mau ke Amerika Ke SF Jangan sekali sekali Satu Ninggalin koper di mobil Lu baru dateng Lu mau belanja Belum bisa check in Ya lu jangan tinggalin Lu mendingan muter-muter aja Mendingan ke tempat turis Dimana lu gak jauh-jauh dari mobil Oke Kalo lu ada waktu Apa segala Pokoknya intinya koper Jangan tinggalin mobil Kedua Kalo lu abis belanja 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 Itu lu mendingan Berat-berat lu tenteng Dari satu toko Ketoko lain Dimanding lu tinggalin Di mobil Aduh berat nanti begini Pasti dipercayain Pasti dipercayain Iya Duit lu ilang Ngurusinnya ribet Polisi juga lelet Jadi jangan Jangan Mendingan lu tenteng Berat-berat Iya Gitu ya Mendingan lu tenteng berat-berat Tapi mobil lu dipercayain Urusannya lebih ribet Iya Ya jadi Beberapa tempat Gak aman banget Karena peraturan tersebut guys Seribu dolar gak dihukum 950 dolar sebenernya California atau masih kan California masih Sama aja juga Kita bahas Car hijack Pembajakan mobil Pembajakan mobil Terjadi Ini sering ya Terjadi kayak gitu ya Sering sih Sayangnya sering Gimana 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 tuh Jadi orang ngebajak mobil Buat dicurinya gitu Itu gua rada 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 bingung sih Soalnya Kalo disini tadi gua sempet bilang Mobil sebenernya gak terlalu dicuri Iya Mencuri mobil itu bukan buat dijual lagi Kalo disini Karena gampang banget ke tracknya Lu nyuri mobil itu gampang banget Iya Dipretelinnya Dipretelin Isi tuh karena ada black marketnya Dijual ke sana sih Spionnya Pionnya mahal Peleknya mahal Pintunya Itu Bukan mobilnya Karena mobilnya Fin number Kalo di Indonesia apa tuh fin number Fin number ya ada ya Nomor mesin Nomor angka Nomor mesinnya Itu gampang di track Gampang banget Plato nomor gampang di track Jadi ketika orang nyuri mobil Bukan mobilnya Pretelannya Iya Itu yang dijual Itu yang gak bisa ke track Oke Nah ini ada videonya nih Mobil yang dipretelin Ada Nih Kita liat nih Ketika kamu pikir kamu punya Car dari mimpi kamu Mereka Mereka mencuri Pintu 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 Tapi dia ilang semua Ini ada satu lagi Itu gila ya Itu lah yang tadi gue bilang Makanya itu keliatannya tadi di video itu kan Iya Di pinggir jalan yang gak jelas kan Iya Itu berarti mobilnya udah sempet Ini analisa gue ya Udah di colong Dipretelin Ditaruh di pinggir jalan gitu aja Ditaruh di atas batu batas Iya Iya Persis yang tadi kayak gue bilang Ini bukan yang dicolong Bukan mobilnya Barang-barangnya Selain Kreatif banget ya Itu dia Karena mereka tahu Peraturan itu ada di sini Untuk gampang nangkep orang Yang nyuri mobil Ya udah jadi jalan mobilnya Kata maling Pretelin aja sob Di sini juga ada Yang paling marak lagi tuh Catalytic converter Oh iya Yang di kenal pot Tengah-tengah itu ya Itu apa? Itu kan terbuat dari emas asli Iya Mahal ya Itu orang-orang jadi Wah Kayak salah satu dari temen gue Gue juga pernah pagi-pagi Itu kan kalo dicopot Jadi suara Rizik Iya Dia pagi-pagi lagi ngantung-ngantung Mau kerja Gitu kan mobilnya apa Prius Bos Pagi-pagi nyalain mobilnya Kayak mobil drag race Langsung suaranya Eh kenapa nih Bingung ternyata bener nih colong Catalytic Catalytic Jadi gak even mobilnya Gak even dipecat Nothing Catalytic itu kan di bawah tuh Itu marak banget Marak banget Dan maling-maling disini Sangat berani banget Masuk ke driveway orang Jopot itu Satu mobil siap di depan Satu orang masuk Dan Disini Di Indonesia gak pake Catalytic converter Karena catalytic converter Enggak Catalytic converter itu gunanya adalah Untuk Bagaimana dia menyaring emisi Supaya dia kan disini kan Mesti ada Uji emisi kan Uji emisi Biar lolos smoke check Nah kalo Itu gak ada Gak ada penyaringan Jadi Biasanya gak akan lalu smoke check Jadi semua mobil disini Mobil tua Mobil baru harus ada Catalytic converter Cuma di Indonesia Mungkin yang baru-baru ada kali ya Mungkin ada Cuma yang lama-lama enggak Jadi itu Makanya dicolongin Harganya bisa Satu 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 Bisa dijualin ke mobil orang Di black market Atau lagi dilelehin Ya di emas Karena emas Itu dia Jadi ya Dari situ lah Dan nangkep kayak gitu kan Gak lebih susah lagi Iya Udah gak terakhir Gak lebih susah lagi Sudah ada suatu yang lucu nih Ada maling Di supermarket Tapi Pas dia luar ke mobil Mobilnya Kekunci Kekunci Di tinggalin Tapi lupa untuk unlock The door Eh Itu kocak Tapi tadi Sekuritinya masih ngejar ya Kenapa tuh Sekuritinya masih ngejar Itu gua Keliatannya Dari plat nomernya Itu bukan di California Bukan teleponnya Iya Yang tadi gua bilang Mungkin di Di state lain Peraturannya Polisi masih lebih Itu Satu yang ngejar ya Lebih punya Gowenang lah Untuk segala macam Itu kocak banget sih Lu bayangin aja Lagi maling bareng Lu gak bisa dibuka Bye bos Ditinggalin Ditinggalin Itu kalo bahasa Jangan penyakawan Iya Makan temen Makan temen Ya bisa Cewek lagi ditinggalin Itu kasihan banget sih Itu kalo pacarnya diputusin Langsung Lu jahat Cari selapa sendiri Iya Waduh kocak sih Tapi kita harap Bahwa Akan segera bener Lu yakin gak kira Pemerintah Government State Government Ini bakal Merubah peraturan Lebih ada ketegasan Untuk orang Demi rasa aman Kalo didesak Dengan Business owner Para wira suasa Wira suasa Bisa bergabung Dan bener-bener menyuarakan suaranya Atau lebih memilih Mereka yang lebih tegas nanti Di election nanti Di pemilu nanti Mungkin bisa berubah Mungkin bisa berubah Ya we'll see Pemilu nanti ya Pemilu nanti Maka itu pentingnya pemilu Karena ya sejujurnya Pemilu itu bener-bener Ngaruh loh Ke buat kehidupan kita Sehari-hari 2024 juga kan sih Barengan Barengan DPR RI gue nih Tapi beda Gue di Indonesia Tolong dong Eh Gue ngerti ini di konten lo sih Cuman Kan lo tadi Bagian mana aja Gue Calon DPR RI Dari Partai PAN Untuk Dapil Jakarta Selatan Jakarta Pusat Dan luar negeri Jadi WNI yang di luar negeri juga Oke Seluruh luar negeri Itu berarti Itungannya Bagian kerja lo berarti ya Bagian kerja gue Oke Ini di konten lo gue ngerti Tapi kalo Jakarta Selatan Jakarta Pusat kan gue ga tinggal disana sekarang Walaupun gue dari Selatan Iya Gue di luar negeri Akan ngaruh luar negeri Impact apa yang lo mau buat? Intinya gini Kalo gue ga suka janji-janji Iya Yang udah gue lakukan Serang pelindungan untuk warga negara Indonesia Di luar negeri udah gue banyak lakukan Cuman kebetulan Kebanyakan di Di Hongkong, Malaysia, Taiwan Iya Intinya gue akan berlaku sama Untuk warga negara Indonesia Yang di luar negeri Keluar negeri itu berarti seluruh dunia? Seluruh dunia Wow Wah ya semoga lah Kalo gitu Semoga Karena itu akan ngaruh ke gue juga dong Karena gue di luar negeri Iya Dan gue kan Ibaratnya anak gue sekolah disini Gue ada rumah disini Dan Ya pasti Gue ga akan Ga akan Gini Jadi orang yang cuman Janji-janji doang Ya gue akan sering disini Juga kan? Betul Ya pasti akan jadi urusan gue Lo akan lihat juga nih Iya kan si? Iya ga sih? Iya Dan Orang-orang anak Orang-orang WNI-WNI LA disini kan udah rata-rata kenal gua lah Iya udah tau ya Udah jadi RTS ini jadinya sih Udah tau gua kayak apa Iya betul-betul, oke Gua menarik aja sih, tertariknya itu Oke, well thank you anyway Thank you juga ya Thank you banget, jangan lupa Ini kalo mau nonton bagaimana kesaksian anak LA Yang berhasil survive di luar negeri Akhirnya jadi Youtuber Dan lu berapa tahun udah disini? Udah 16 tahun 16 tahun dari SMP berarti SMA 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 Dan konten berikutnya nanti kita akan bikin Soal gimana dulu dia berjuang disini sampe sekarang ya Oke, jangan lupa subscribe anak LA Kontennya lucu-lucu banget, menarik banget dan keren-keren ya Dan terakhir kita akan lihat tumpulan video-video lagi tentang Apa yang kita obrolin tadi barusan Oke, thank you Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax